Horem pun tersenyum, aku mendengar kamu adalah seorang sales yang berbakat, tapi sekarang aku mengetahui bahwa kecerdasan hebatmu ada dibalik kesuksesanmu. Di Manisa, Salim nampak telah minum banyak sekali alkohol. Ia teringat kembali dengan kata-kata dari Bayejit yang mengatakan bahwa dirinya telah memutuskan sendiri tali persaudaraan di antara mereka. Tidak lama kemudian, Nurbanu lalu masuk. Salim kemudian berkata, jadi beginikah aku harus menghabiskan sisa hidupku? Apakah aku harus menunggu dengan patuh mengenai kematianku? Nurbanu pun berbisik mengatakan, kalau ia sangat takut kalau harus kehilangan Salim dan anak-anaknya. Salim pun berkata, jangan takut Nurbanu, aku akan melindungimu dan anak kita. Nurbanu pun berkata, jika bukan karena pelayan itu, kamu pasti sudah mati sekarang. Sekarang kamu sudah bisa melihat apa yang diinginkan oleh Bayejit. Apakah kamu masih mencium bau kepala itu di sekitarmu? Salim pun mengangguk. Nurbanu pun memasukkan bisa ularnya dengan mengatakan, karena itu, bukalah matamu Salim. Dan seperti yang ditulis dalam surat itu, kalian bukan lagi bersaudara. Dunia ini sangat kecil untuk kalian berdua. Jika kamu ingin hidup dan menang, maka kamu harus melangkah. Salim pun menjawab, bahwa ia tidak akan bisa hidup dengan rasa panik dan gelisah, karena itu akan membuatku mati secepatnya. Maka kirimkan berita ke Kutahya, biarkan selir dari Bayejit melakukan sesuatu yang benar. Nurbanu pun merasa senang, karena jurus rayuannya akhirnya bisa mempengaruhi Salim. Ia pun berkata, kamu melakukan hal yang benar, Salim. Kita tidak punya pilihan lain. Di Kutahya, Bayejit dan Daphne sedang bersama. Bayejit menanyakan, dari mana asal Daphne? Daphne pun menjawab, kalau ia berasal dari Penesia dan bernama Luisa. Perompak telah menyerang kapal kami, dan kamu pasti sudah tahu akhirnya. Aku dipenjara dan dibawa kemari. Bayejit pun bercerita tentang ibunya. Ibuku juga dulu dibawa sebagai tahanan. Ibuku memiliki ucapan favorit. Terkadang hal baik tersembunyi dibalik perbuatan buruk. Dia mengubah masa lalunya yang menyedihkan, menjadi masa depan yang cerah, dan seluruh dunia iri pada cinta dan kekuatannya. Mendengar hal itu, Daphne pun tiba-tiba bersedih. Bayejit lalu bertanya, apa yang telah terjadi padanya. Daphne pun berkata, kalau ia hanya bahagia bersama Bayejit. Bayejit pun lalu berkata, meskipun kamu tersenyum, aku bisa melihat kamu menyembunyikan kesedihan. Beritahukanlah padaku. Daphne pun mulai bercerita, ketika perompak menyerang kami, saat itu adikku bersamaku. Namanya adalah Ana, dan para perompak telah mengambilnya dariku. Bayejit lalu bertanya, apakah mereka telah membunuh adikmu? Daphne pun mengiakannya. Daphne tidak menceritakan kejadian sebenarnya, di mana kalau adiknya telah disandra oleh Nurbano. Bayejit pun segera memeluk Daphne, dan ia pun berkata, kalau ia tahu rasanya telah kehilangan saudara. Tidak ada yang bisa menggantikan kekosongan itu, tidak ada yang bisa. Namun rasa sakit jauh lebih besar lagi, kalau kamu kehilangan saudaramu, tapi dia masih hidup. Di Manisa, di pagi harinya, Selim pun terbangun. Ia mengingat kembali, kejadian saat dimana ia mabuk dan menyampaikan pada Nurbano, agar selir yang ada di Kutaya, melakukan sesuatu kepada Bayejit. Selim pun berkata pada dirinya sendiri, Apa yang telah aku lakukan, seolah-olah ia menyesali akan apa yang dikatakannya pada Nurbano. Ia pun segera menemui Nurbano ke ruangannya. Segera setelah ia bertemu dengan Nurbano, Selim pun berkata, Kamu tidak menuruti kata-kataku kemarin, kan? Kamu tidak mengirimkan pesan kepada selir di Kutaya, kan? Katakan secepatnya Nurbano, kamu tidak mengirimkannya, kan? Nurbano pun berkata, Kalau dia belum mengirimkan pesan itu, dan Selim tidak perlu merasa bersalah. Kamu telah membuat keputusan yang benar. Dengan izinmu, aku akan mengurus semuanya. Selim pun marah dan berkata, Jangan melakukan apapun pada Bayejit, karena dia adalah adikku. Aku tidak memerintahkan siapapun untuk membunuhnya. Selim pun pergi setelah mengatakan itu. Tidak, saya tidak akan mengirimkan pesan itu. Nurbano lalu keluar dan menemui Gajanfer. Nurbano bertanya, Apakah Gajanfer sudah mengirimkan surat itu ke Kutaya? Gajanfer pun berkata, Kalau ia baru saja mengirimkannya, Apakah ada masalah? Nurbano pun berkata, Kalau Pangeran Selim telah merubah pikirannya, Ia tidak ingin membunuh adiknya. Gajanfer lalu bertanya, Jadi apakah kita harus mengambil surat itu kembali? Nurbano pun menjawab, Kalau hal itu tidak perlu, Karena aku sudah berbohong kepada Selim. Ini untuk melindungi Pangeran dan anakku. Jadi aku harus berbohong kepadanya. Nurbano benar-benar wanita yang sangat licik. Di Edirne, Hurem menemui Raja yang sedang berada di taman, Yang sedang membaca buku. Hurem lalu mengatakan, Kalau kedatangannya adalah untuk melepas semua masa lalu. Raja pun berkata, Keputus asaan besar telah merayap di antara kita Hurem, Batu, tebing. Hurem pun membalas, Dan setiap kegelapan, Membawa partikel kecil cahaya. Tidakkah Dante menyebutkannya? Just info ya guys, Dante itu siapa? Dante adalah penyair dari Italia. Raja dan Hurem pun sama-sama tersenyum. Hurem berkata lagi, Surgaku, Minuman anggurku, Musim semiku, Cintaku, Cinta yang telah kamu ukir, Telah tergambar dalam hatiku. Apakah kamu ingat kata-kata itu? Kamulah yang telah menuliskannya padaku. Raja pun berkata, Itu sudah bertahun-tahun lalu. Hurem pun menjawab, Lalu apa bedanya 30 tahun lalu dengan sekarang? Apakah cinta kita semakin tua Sulaiman? Mampukah cinta menulis puisi indah itu menjadi tua? Meski jantung akan berhenti berdetak, Cinta kita akan berakhir dalam puisi, Selamanya, Dan akan menjadi abadi. Biarkan tahun berlalu, Biarkan rasa sakit itu tetap ada di antara kita. Biarlah ada tebing. Selama masih ada cinta di antara kita, Kekuatan apa yang mampu memisahkan kita? Raja pun hanya diam saja. Dan tak berapa lama, Gracia Mendes selalu datang. Gracia pun berkata, Aku melihat kamu telah membaca hadiah yang telah kuberikan padamu. Wajah Hurem pun nampak tak nyaman setelah mendengar ucapan gerak. Di Istanbul, Pedro kembali datang dan selir pelayan, Menyuruh Pedro untuk menutup matanya. Ia pun masuk ke dalam. Mirimah lalu menyuruh Pedro untuk melepaskan penutup matanya. Pedro pun berkata, Bagaimana bisa sultana menyuruhku melakukannya? Mirimah pun menjawab, Kalau Rustem Pasa tidak ada di sini, Jadi kamu bisa membuka matamu. Pedro tentu saja merasa senang dan membuka penutup matanya. Mirimah pun tersenyum ketika melihat Pedro membuka penutup matanya. Ganjen kali memang si Mirimah ini ya. Pedro pun mendekat. Mirimah dan Pedro pun saling menatap. Tidak berapa lama, Di luar ruangan, Nampak kalau Rustem telah kembali ke istananya. Jal Aga menyampaikan, Kalau Lala Mustafa telah memberikan surat kepada Rem Sultan. Dan nampaknya ada beberapa masalah di Manisa. Rustem pun bertanya, Mengapa aku tidak menerima surat itu? Jal pun menjawab, Kalau Rustem sangat sibuk karena penyakit dari Mirimah Sultan. Jadi aku mengirimkan surat itu segera ke Edirne. Rustem pun mengerti. Rustem kemudian bertanya kepada penjaga, Bagaimana keadaan dari Mirimah Sultan. Penjaga pun menjawab, Bahwa Mirimah Sultan sedang bersama Pedro di dalam ruangan. Tentu saja hal itu mengejutkan Rustem Pasa. Kembali sebentar ke Edirne. Sumbul membawakan surat kepada Hurem. Hurem pun lalu izin pergi dari sana. Hurem lalu membuka surat itu segera. Ia pun merasa panik karena anak-anaknya akan bertarung lagi. Aku harus melakukan sesuatu segera. Kembali ke Rustem. Ia pun masuk ke dalam ruangan dan melihat Pedro yang sedang mengobati istrinya tanpa penutup mata. Ia pun marah-marah. Bukankah aku sudah mengatakan kalau kamu akan melakukan kunjungan atas izin dariku? Pedro pun menjawab kalau Mirimah Sultan memanggilnya tiba-tiba dan tidak ada waktu untuk memberitahukan kepadanya. Mirimah pun berkata kalau apa yang dikatakan Pedro adalah kebenarannya. Aku mengatakan padanya untuk datang segera. Aku sangat takut ketika aku melihat luka di tanganku. Rustem lalu bertanya, Mengapa kamu membuka penutup matamu? Pedro pun hanya diam saja. Mirimah lalu menjawab bahwa ialah yang telah memerintahkan Pedro untuk melakukan hal itu. Aku memiliki luka. Bagaimana bisa dia mengobatiku tanpa melihat luka itu? Rustem terus menatap Pedro dengan penuh kebencian. Melihat hal itu, Mirimah pun berkata, Senior Pedro, terima kasih dan kamu boleh pergi. Pedro pun segera pergi dari sana. Saat tinggal mereka berdua, Mirimah berkata, Ini adalah tentang kesehatanku. Kamu tidak punya hak untuk cemburu. Jika orangtuaku di sini, maka mereka akan melakukan hal yang sama. Kembali ke Hurem. Hurem mengatakan pada Raja bahwa ia telah mendapatkan surat dari Manisa. Ia mengatakan, kalau Murat sedang sakit, aku akan merasa buruk jika aku tidak melihatnya. Aku juga tidak mempunyai alasan untuk tetap di sini. Kehadiranku di sini tampak tidak berguna. Raja pun berkata, Kamu bisa pergi ke Manisa. Di Kutahya, Daphne kini mendapatkan perintah dari Nurbanu, di mana ia harus menuangkan racun yang dibawa oleh pria itu ke dalam makanan pangeran Bayejit. Daphne pun berkata, kalau ia tidak bisa melakukan hal itu. Bukankah aku hanya ditugaskan untuk meminta informasi saja dariku? Namun pria itu menjawab, tidak ada pertanyaan. Kamu harus melakukannya. Kamu harus melakukannya malam ini. Ketika kamu selesai melakukannya, maka Nurbanu Sultan akan mengirimkanmu dan adikmu kembali ke rumahmu. Dan jika kamu tidak melakukannya, maka adikmulah yang akan meminum racun yang sama. Aku akan menunggumu di sini tengah malam, jadi berhati-hatilah. Ketika kamu selesai melakukannya.